Sistem One-Way atau Satu Arah bakal diberlakukan di jalur menuju kawasan pantai Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya menuju kawasan pantai Palabuhan Ratu dan sekitarnya, hal itu disampaikan Kapol Res Sukabumi, AKBP Maruli Pardede. Maruli Pardede mengatakan, sistem One-Way akan diberlakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan, lalu untuk arus balik dari arah pantai Citepus dan sekitarnya akan diarahkan melalui jalur Gunung Butak Cikidang. Sehingga tidak terjadi pertemuan arus antara yang berangkat dan arah pulang, jalan menuju kawasan pantai Palabuhan Ratu dan sekitarnya, Sabtu 22 April 2023, Maruli berharap, dengan diberlakukan sistem One-Way, tidak terjadi kemacetan atau bahkan stak seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, untuk melancarkan pemberlakuan One-Way nanti. Maruli berujar ribuan personel gabungan telah disiapkan untuk melakukan pengamanan arus lalu lintas dan keamanan di tempat wisata saat libur lebaran. Antisipasi arus wisata, khususnya pada H1 Lebaran, Polres Sukabumi sudah melaksanakan persiapan atau rencana rekayasa lalu lintas di jalur selatan. Yang pertama, kami arahkan untuk para pengunjung atau para wisatawan yang akan menuju ke Pelabuhan Ratu, kami arahkan hanya melalui jalur Warung Kiara, jadi tidak ada lagi melalui Jalan Cikidang. Kemudian nanti dari Jalan Warung Kiara, semuanya kita tarik dari pagi sampai sore, yaitu menuju ke TPI, Pelabuhan Ratu, Pantai Citepus, sampai dengan Karangkau, sepanjang pantai yang di seputaran Pelabuhan Ratu, Cisolog, dan Cikaka. Untuk sore hari, yaitu arus kembali dari arus wisata, yaitu dimulai dari jam 15 atau jam 16.00, kami akan berlakukan One-Way kembali ya, dari yang mulai perbatasan Pantai Sawarna, yaitu perbatasan dengan Banten, Provinsi Banten, kemudian Pantai Cibanban, Pantai Karanghaui, Pantai Citepus, Pantai Istokoma, semuanya kami satu arahkan melalui, kembalinya melalui jalur Gunung Putak, atau Simpang Gunung Putak. Begitu juga sebaliknya dari arah Pelabuhan Ratu, kita belok kanankan masuk Gunung Putak ke arah kanan ke Cikidang. Semua arus kembali dari seputaran pantai di Pelabuhan Ratu, kita arahkan kembalinya melalui jalur Cikidang, tembus di Simpang TMC. Harapannya dengan kita jadikan rekayasa seperti ini, tidak ada pertemuan antara arus datang dengan arus mau pulang, sehingga tidak ada lagi setan seperti yang kejadian berulang tahun-tahun sebelumnya. Total personil yang diterjunkan? Untuk total keseluruhan personil, yaitu sebanyak 1.251 personil gabungan, kalau untuk dari Flores itu 400 personil, kemudian kita ada BKO dari Brimob, satu kompi, kemudian satu peleton BKO dari Ditpol Air, untuk menjaga sepanjang pantai di seputaran Kabupaten Sukabumi, kemudian ada juga bantuan atau backup dari Dishub, Pol PP, Balawista, dan seluruh stakeholder terkait, sehingga total pengamanannya sebanyak 1.251 personil. Jalur Cikidang itu merupakan jalur pengwaras, untuk jalanan itu ada administrasi nggak? Baik. Jadi untuk jalur Cikidang, selain hanya digunakan untuk arus kembali, yang boleh melewati jalur Cikidang hanya kendaraan-kendaraan kecil, tidak boleh kendaraan besar. Yang kedua, di seputaran Simpang atau tanjakan letter S, kami dirikan satu post pump. Post pump tersebut juga disiapkan satu mobil direct, dan kemudian disiapkan bengkel, yang sifatnya bengkel perbaikan kopling maupun perbaikan rem. Harapannya sudah kita persiapkan di situ, apabila ada hal-hal yang tidak... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton! Terima kasih.